Kosa kata tentang olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku, selamat pagi Kita bertemu lagi dengan buku Yim Yaitu pembelajaran tematik mapel bahasa Indonesia Tema 2, sub tema 1 Kan anakku, sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Kita berdoa bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyahu wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin Ya rabbal alamin Ya anakku, kalian masih semangat ke? Iya, hari ini kalian saya doakan Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar Sekarang kalian siapkan buku bupenanya Buku tulis dan pensil serta penghapus Tambah lagi ya anak-anak ya Menggaris Kan nanti akan ada soal untuk menggaris Menggaris Alaman 87 Baik anak-anak, sudah siap? Alaman 87 Di alaman 87 Ada cerita Mari anak-anak kita baca cerita ini bersama-sama ya Judulnya adalah Kegemaran Setiap anak memiliki kegemaran Yang belum siap, segera mengikuti Kegemaran adalah hal yang disukai Kegemaran adalah juga disebut hobi Banyak kegiatan yang dapat dijadikan kegemaran Salah satunya berolahraga Kegiatan olahraga ada banyak Contohnya ada olahraga lari Senam, renang, sepak bola, dan bulu tangkis Olahraga baik bagi kesehatan Ayo berolahraga setiap hari Anak-anakku Di cerita tadi ini ada kegemaran Pasti setiap anak, setiap manusia itu memiliki kegemaran Kegemaran itu disebut juga dengan hobi Atau kesukaan Banyak kegiatan yang dijadikan kegemaran Nah disini Di bacaan kegemaran tadi Kita menemukan kosa kata yang berkaitan dengan olahraga Contohnya yaitu Apa tadi? Lari Ya disini kita menemukan kata Lari Oke terus Senam Ada lagi Sepak bola Ada lagi Bulu Tangkis Dan Renang Nah jadi Hobi kalian yang mana Anak-anakku ya Kalian bisa Sesuaikan Dengan hati Norani kalian Senang Hobinya Kegemaran olahraga yang Mana Ya Oke Kalau sudah Sekarang kalian buka Halaman Delapan puluh delapan Nah Di halaman delapan delapan Ini nanti akan ada Latihan Ayo coba buka ya anak ya Halaman delapan puluh delapan Ya Oke Ya sudah anak-anakku Ya Sudah dibuka Halaman delapan puluh delapan Nah Disini Kita akan Menyebutkan Kosa kata Tentang olahraga Yang kita baca Tadi ya Nah Kalian siapkan dulu ya Sudah siap Pensil dan penggarisnya Pengapusnya Oke Nah Disini Kita akan berlatih Nomor satu Hubungkan dengan Garis Gambar yang sesuai Dengan jenis Olahraga Coba Coba Anak-anak Perhatikan Gambarnya Nah Gambar Ini ada Tiga gambar Terus Di bawahnya Sudah ada Kata Tentang Olahraga Kita bersama-sama Siapkan pensilnya Siapkan pensilnya Ini gambar apa Gambar Bersepeda Nah Sekarang Kalian cari Kita hubungkan Dengan tulisan Bersepeda Tarik garis Dengan penggaris Dengan penggaris Biar lurus Jangan Tarik Tangan saja Nanti gambarnya Garisnya Meletot Meletot Lurus Seret Nah Sudah Titik Disini Ketemu Titik Disini Sudah Anak ya Lanjut ke Gambar nomor dua Nah Ini ada Anak-anak Sedang Bermain Bermain apa Bermain Ular Naga Nah Kita cari Kosa kata Yang Ada tulisan Ular Naga Kita tarik lagi Seret Yang lurus Enggak ya Titik Gambar Disini Sampai Titik Gambar Disini Sekarang Yang gambar Ketiga Ini ada Gambar yang Ada talinya Lompat-lompat Berarti ini Gambar Lompat-tali Kita cari Kosa kata Tentang Olahraga Lompat-tali Nah Kita tarik Seret Sudah Anak ya Ini sudah ada Garisnya Yaitu Gambar Yaitu Lompat-tali Saya ulang Tadi disini Bersepeda Seret Terus Yang kedua Ular naga Seret Oke Yang ketiga Lompat-tali Sudah Sudah selesai Kalau sudah Nomor dua Tuliskan Olahraga Kesukaanmu Jadi Kamu tulis Olahraga Kesukaan Masing-masing Karena ini Bukunya Bukuin Saya tulis Senang Senang Saya tulis Senang Ya Kalian apa Kamu tulis Sendiri Sendiri Sudah Kalau sudah Kita lanjutkan Untuk materi Bahasa Indonesia Yaitu Di halaman 92 Baiklah Anak-anak Kita buka Halaman 92 Sudah Ya oke Sekarang kita Akan Membaca Cerita Di halaman 92 Kita baca Bersama-sama Pelan-pelan Yang belum bisa Ikuti dengan Pelan-pelan Di sini Yaitu Judulnya adalah Lari Pagi Olahraga Kegemaran Udin Adalah Lari Pagi Lari Pagi Membuat tubuh Sehat Dan Bukar Sebelum Lari Ayah Dan Udin Melakukan Pemanasan Udin Meregangkan Otot Tangan Udin Juga Menggerakkan Otot Kaki Pemanasan Berguna Agar Otot Tidak Sakit Nah Anak-anakku Di cerita Lari Pagi ini Kita Menemukan Kosa kata Tentang Olahraga Ayo kita cari Mana Kosa kata Yang kalian Belum Ketahui Ya Nah Dari atas Dulu Nak ya Sehat Alhamdulillah Nak ya Kita hari ini Sehat Bukar Sehat Dan Bukar Kita menemukan lagi Pemanasan Ya Apanya arti pemanasan Nak Biasanya Kalian sebelum Olahraga Kita melakukan Pemanasan Gerakan Gerakan Kecil Terus Otot Pasti Manusia Kita semua Mempunyai Ot Otot Ya Ada lagi Sakit Jadi kalian Kalau sering Berolahraga Itu Insya Allah Kita akan Sehat Tidak Sakit Jadi Guna Pemanasan Tadi Itu untuk Agar Otot Kita Tidak Sakit Ketika Melakukan Olahraga Ya 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 Sekarang Untuk materi selanjutnya Yaitu Kita lanjutkan Ke halaman 94 Ya Oke Sudah Anakku Ya Bagus Kita lanjutkan Untuk membaca Cerita lagi Di halaman 94 4 Ikuti Ikuti Bersama-sama Lani Menyukai Olahraga Lompat Tali Selain Membuat Lani Sehat Lompat Tali Juga Membuat Lani Senang Benda Yang digunakan Dalam Olahraga Lompat Tali Adalah Tali Setelah Selesai Bermain Lani Menyimpan Talinya Dengan Baik Ya Enak Ya Jadi Kosa kata Di sini Yang Ada Tambahnya Yaitu Lompat Tali Iya Di sini Ini Biasanya Anak Perempuan Ya Yang Sering Yang Senang Berolahraga Lompat Tali Kalau Anak Laki Jarang Biasanya Anak Laki Sukanya Sipak Bula Ada Laki Kosa kata Yang satu Laki Yaitu Tali Ada Lompat Tali Dan Tali Nah Itu Kosa kata Yang dapat Kita Ambil Dari Halaman 94 Nah Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Berlatihnya Ya Oke Sudah Anakku ya Ya Halaman 94 Kita Akan Menuliskan Kosa kata Tentang Jenis Olahraga Nah Di sini Ada Bermacam-macam Gambar Yang digunakan Yang digunakan Untuk Olahraga Nah Sekarang Mari Kita Kerjakan Soal Berikut Ya Anakku ya Nomor satu Tuliskan Nama Benda Benda Berikut Sesuai Dengan Kata-kata Yang Disediakan Anakku ya Di sini Ada gambar Jumlahnya Ada enam Dan Di bawahnya Sudah Ada Kata-kata Yang disediakan Untuk Menjodohkan Di atasnya Nanti kalian tulis Di bawahnya Gambar Oke Coba Sama buku Yim Dikasih contoh Untuk yang A Oke Yang A ini adalah Gambar apa Nak Gambar Iya Gambar Sepeda Nah Kalian cari Kata di bawahnya Ada enggak Kata sepeda Oh iya Ini ada Nah Kita tulis di sini Sepeda Sekarang Tugas kalian Melanjutkan Menuliskan Kata-kata Di bawahnya Gambar Tentang Gambar Yang ada Di Alaman 94 Yang B C D E Dan F Oke Nanti kalian tulis di bawahnya Seperti nomor 1 ini Nanti Difoto Dikirimkan Ke Wali kelasnya Masing Masing Ya Nah Lanjut sekarang ke halaman 95 Ini yang nomor 2 Oke Lengkapilah kalimat Dengan kata-kata yang Tersedia Ini ada gambarnya Ini ada gambarnya Dan di bawahnya sudah ada kata-kata yang disediakan Kalian tinggal melihat gambarnya Gambar itu gambar apa Terus ditulis di atasnya garis Satu Satu Dua Tiga Empat Dan Kata-kata itu sudah dituliskan di bawahnya gambar Ini nak Lari Tali Lapangan Berenang Ini kalian pilih Dimasukkan di Atasnya Garis Oke Nah Sekarang sama pokoknya Mereka kasih contoh yang A Yang A ini gambar apa ya nak ya Oh ada Anak yang Oh ya Lari Si Lani Lari bersama Ayahnya Karena di bacaan yang halaman 94 tadi Lani Lari Dengan Ayahnya Kita tulis Nah Disini ada gak Oh ada ini Lari Ada Ya Terus yang nomor dua Yang B Ya B ini gambar apa nak Renang Ya ini nanti Kalian tulis Kamu cari kata Berenang masukkan sini C juga D juga Jadi Bukain ulangin Tugas kalian Yaitu Mengerjakan Yang halaman 94 Yang Ayo berlatih Nomor 1 Dan Halaman 95 Nomor 2 Kalau sudah Assalamualaikum mawabihamdika Ash'hadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Semoga Pembelajaran tadi Bisa bermanfaat Untuk kalian ya Ya Ibu cukup sekian Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bukai minta maaf Ya Pesan bu guru Rajin belajar Jaga kesehatan Dan Patuh kepada Orang Tua Salam Semangat Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh